Satu bangun aku mengejarmu Hai Hai Duduk yuk Mau minum apa, Man? Nanti aja deh, saya baru minum Bener nih Iya Sorry, tadi malam Saya tiba-tiba saja pengen datang ke rumah kamu ya Oh iya? Ada apa? Saya mau tanya sama kamu Kenapa kemarin Bang Jeng larang saya datang ke rumah kamu? Oh iya? Ada apa ya? Enggak, enggak ada apa-apa kok, Man Bener, enggak ada apa-apa Bener Oh iya, Man Makasih ya, kemarin kamu udah nganterin saya ke kantornya Bang J Sorry juga Kemarin saya enggak sempat nemuin kamu lagi Enggak apa-apa kok Oh iya, ibu kamu ada? Ada? Kenapa? Enggak ada apa-apa Hmm, kelihatannya ada yang mau kamu omongin ya, Man Enggak apa-apa kok Ngomong aja Hmm Tadi malam Papi ngajak saya bicara Papi minta Untuk kehentikan posisinya di kantor Wah, bagus dong, Man Iya, bagus Tapi dengan satu syarat Syarat? Apa? Saya harus punya istri Ih, lucu banget sih papi kamu Ya, begitulah Jadi, kamu harus segera menikah, dong, Man Ya, kira-kira begitu Terus sudah ada jalannya? Sudah Loh, kok kamu enggak pernah cerita sih Kalau kamu udah punya colongan istri? Hmm, saya takut kamu marah Hah, enggak Saya enggak marah kok Bener? Kamu enggak marah? Enggak Ngapain saya marah? Calon istri saya Kamu Hah? Yang bener, Man Saya ingin segera melamar kamu Dan mungkin dalam minggu ini Papi dan mami saya Datang Untuk bertemu dengan orang tua kamu Gimana? Hah? Yang bener, Man Dan kalau boleh Sekarang saya ingin bicara dengan ibu kamu Hmm, sebaiknya Saya aja deh yang bilang sama ibu dulu ya Tapi yang penting Kamu bersediakan menikah dengan saya Bersediakan, La Man Banyak proses yang harus saya lewatin Untuk bisa menjawab semua pertanyaan kamu Saya mesti bicara dulu sama Babe Sama ibu Juga Bang J Begitu adabnya Iya deh Mudah-mudahan berita bagus Siapa? Ella, Bu Masuk, Cahayu Eh, Ella kira ibu lagi tidur Enggak, kok ibu gak tidur Ada apa, Cahayu? Eh, Cahayu Cahayu Ada apa? Kemarin, Ella Dipanggil Babe di kantor Bang J Ibu Terus? Terus Babe minta Ella nikah sama Bang Rama Kamu mau? Gak tau, Bu Ella belum bisa kasih jawaban Ella bingung Jangan bingung Putuskan sesuai dengan kehendak hatimu, Cahayu Jadi ibu dukung kalau Ella nikah Cahayu Kan sudah kontratnya perempuan Ya harus menikah Ya tapi Babe kan mintanya segera Itu berarti Babe kamu gak benar Tadi Herman juga bicara kayak gitu, Bu Nah, bicara apa lagi? Rencananya Minggu depan Papi sama Maminya Herman mau dateng Untuk ngelamar Ella Kok ya enggak-enggak aja Memangnya kalian pacaran? Kalian sudah saling cinta? Tapi Babe gak setuju, Bu Kalau Ella pacaran sama Herman Yang pilih pasangan hidup kamu Ya kamu sendirilah Gak boleh ada campur tangan orang lain Ya Ella juga maunya kayak gitu Ya memang Sebagai orang tua tentunya Tidak ada salahnya untuk ikut mengarahkan Tetapi itu kan kembali pada anaknya sendiri Nah kamu sebagai anak Tentunya kamu ingin memilih yang terbaik Untuk diri kamu sendiri Tapi Babe bukan tipe kayak gitu, Bu Ya ibu sendiri kan pasti lebih tahu Karakter Babe kayak apa Lantas Bang Jai bagaimana? Setuju dengan pilihan Babe kamu? Ya, Bang Jai sih sebenarnya gak setuju Cuma udah gak bisa ngapa-ngapain lagi Tapi kenapa si Herman gak bicara dulu sama ibu? Ya sebaiknya Ella aja ngomong sama ibu dulu Tapi kamu seneng gak sama Herman? Gimana ya Bu? Kamu suka rama-rama Gak tahu deh Ella bingung Takut Ya sudah Insya Allah nanti ibu bicarakannya sama babi kamu Makasih ya Bu Tapi nanti ibu jangan berantem Ya kita lihat saja nanti Mau bicara apa Jai? Maaf Hans Boleh gue bicara berdua dengan Ronny? Nah silahkan Oke Gue permisi dulu Ya Terima kasih Ya Gimana Jai? Sebenarnya udah lama gue kepengen jelasin masalah ini sama lu Ron Tapi gue gak bisa Dan sepertinya hari inilah yang tepat Untuk memberitahu lu semua masalah ini Bagi gue gak ada masalah Jai Karena menurut gue Cinta itu adalah hak setiap orang Dan itu sudah mutlak Dan tidak dapat diganggugat oleh siapapun Kalau memang lu ternyata punya hubungan dengan Rani Silahkan aja Gue gak bisa maksa kok Tapi Ada penyesalan sedikit Kenapa lu gak kasih tahu dari dulu Bahwa lu punya hubungan khusus sama Rani Itu aja Karena dengan gue gak beritahu Gue merasa Lu sahabat gue Yang udah banyak membantu dan memberi kesempatan sama gue Jadi Udah selayaknya gue memberikan kesempatan sama lu Ron Untuk mendapatkan Rani Gue ikhlas Dan Cukup Jai Gue sangat mengerti Kalau lu punya etikat baik sama gue Gak perlu lu sesalkan Malah sebaiknya Lu harus hargai itu Gue ikhlas Rani jadi milik lu Makasih Ron Dan mungkin sekarang Giliran lu yang harus menghargai etikat baik gue Maksud lu? Gue ingin Mengundurkan diri Dari jabatan yang lu percayakan pada gue saat ini Ron Sebentar Jai Tolong lu hargai dan tolong juga jangan lu tolak Karena gue khawatir Banyaknya masalah akan mengganggu persahabatan kita Karena sampai kapanpun Lu tetap sahabat gue Semua berkas pekerjaan udah siap Jadi siapapun nantinya yang duduk menggantikan posisi gue Dia tinggal menjalankan aja Ron Terima kasih Ron Dan Maafin gue Sama-sama Jai Sampaikan salam terima kasih dan maaf gue Untuk papi, mami, Hans, Lucky, dan Tino ya Ron Mudah-mudahan Jai Oh ya Ron Satu lagi Jangan pikirkan mengenai tanah yang dipakai babi gue Untuk usaha tanaman Kalau memang diperlukan Gusur aja koron Selamat siang Jai Selamat Jai Terima kasih Ron Bagaimana Ram Ada perkembangan yang meronjol Tidak ada Bagus Apa kamu sudah bicara dengan Jai Jai sudah mengunurkan diri Bagus Jadi besok kita tinggal Memecatkan remuhan Dan mengangkat Ramah sebagai direktur Kenapa sih Papi sampai tega melakukan tindakan ini Papi tidak suka ingkar janji Makanya papi juga tidak suka diingkari Tapi kan Ron Kadir sahabat papi sejak lama Bahkan sebelum papi berhasil seperti sekarang ini, pi Ya Justru itulah papi bisa berbuat begitu Maksud papi Jadi waktu itu Ketika kami sama-sama muda Sama-sama berumur hasil Kami bisa seiring sejalan Dan bahkan berjanji untuk menjadi sahabat Seumur hidup Tapi setelah berhasil Dia ingkar janji Iya Tapi kan gak harus sampai begitu, pi Sebagai laki-laki kita harus tegas Kalau ingin berhasil dalam segala bidang Tapi kenapa gak papi sendiri yang memberitikan om Kadir Baik Nanti papi sendirinya akan memberhentikan dia Yes, bos Halo Ram, lo dimana? Mau ke kantor Lagi di jalan gue Oke Ram, lo sekarang gue tunggu di kantor ya Ada masalah yang ingin gue bicarain sama lo Penting Oke Oke Gue langsung ke sana ya Ya Oke, bye Sebelumnya saya minta maaf, Wan Karena pemanggilanmu pagi hari ini Sepertinya kita tidak bisa lagi kerjasama, bisnis bersama Sudah terlalu jauh kamu lari dari komitmen Yang pernah kita sebekati Apa tidak sebaiknya masalah ini tidak dikaitkan dengan bisnis kita, Wan? Bagi kau bisa Tapi aku tidak Kau tahu sendiri Bahwa aku sangat benci pada orang yang ingkar janji Hanya karena Rani tidak jodoh dengan Rani Lalu kau putuskan persahabatan kita yang sudah sekian lama Begitu, Wan? Menurutku itu suatu perkhianatan Dan aku benci pada perkhianatan Maka dengan berhati Saya minta kau mundur dari perusahaan ini Baik Detik ini juga Aku keluar dari perusahaan ini Selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Kenapa, Wan? Begini, Ram Sebelumnya lo sudah tahu kabar terakhir, Muna, Jay Belum Kenapa, Jay? Mulai hari ini, Jay sudah tidak bekerja di sini lagi, Ram Kenapa? Ya, pasti sedikit banyaknya lo sudah tahu masalahnya Rani Ah, masa hanya gara-gara itu aja, Jay lo pacat Katanya lo bersahabat Jay sebenarnya bukan dipecat Tapi dia mengundurkan diri Dan masalahnya gak sesimpel itu, Ram Tapi gue merasa dikecewakan dan dihianati oleh Om Kadir Maka, akhirnya efeknya Jay yang kena Terus kenapa, Jay mengundurkan diri? Itu salah satu sifat, Jay, yang sejak dulu gue kenal Dia tidak pernah mau mengecewakan temannya Dan selalu tegak rasa Tapi gak ada hubungannya dengan kerjaan Masalah Rani melutus diri, Jay Itu kan hal biasa dalam hidup Jiwa besar dong Gagal atau berhasil dalam hidup ini Itu hal yang sangat wajar sekali Iya kan? Nah, sekarang kalau seandainya lo yang menggantikan posisi, Jay Lo siap? Berani, Ram Ini bukan masalah berani atau takut Tapi Saya sudah bicara sama Rani Dan keputusan terakhir saya Saya menurutkan diri dari perusahaan Kenapa, Jay? Gak kenapa-kenapa sih Cuma aku sudah gak merasa nyaman dan merasa enak aja di sana Gak nyaman dengan Rani? Bukan Saya dengan Rani gak ada masalah Tapi dengan papinya Papinya mempermasalahkan hubungan kita Gitu? Mungkin Lantas rencana kamu ke depan apa, Jay? Kalau kalian paksa gue Apa boleh buat? Terpaksa juga Gue menerima dan gue siap menggantikan Jay Sebenarnya tidak ada yang maksa, Ram Dan kita sebenarnya agak keberatan lo diangkat menjadi direktur menggantikan Jay Tapi karena papinya Rani ingin memberi kesempatan kepada lo Ya, terpaksa kita setuju Sebenarnya sih, bukan menyetujui Tapi gak berani nolak Karena papinya Rani itu pemilik saham terbesar Jadi siapapun yang ditunjuk jadi direktur di sini Ya, pemilik saham kecilannya harus setuju Belum jadi direktur, lo sudah berani melawan pemegang saham Gimana kalau jadi? Bisa kacau nih perusahaan Gue bicara apa adanya Dan itu mah udah selajibnya di setiap perusahaan Dan gue yakin Di tangan gue Perusahaan ini akan mengalami kemajuan yang besar Mungkin geras swasta jual tanaman lagi Kamu setuju kan, Ram? Lakukan yang terbaik untuk kamu ya, Jay Aku gak mempermasalahkan hal itu Iya, Ram Oke, sekarang kita gak usah terlalu jauh ngebahas masalah itu Yang gue butuhkan saat ini adalah jawaban lo Yang pasti Ram nyakinkan Mau apa tidak, Ram? Jelas, Mau, Ron Itu orang-orang waktu yang kasih jabatan Oke, kalau gitu besok kita siapkan surat pengangkatannya, ya Tapi dengan satu syarat, Ron Apa syaratnya, Ram? Gue juga harus pakai asisten Oke, no problem Gajinya kantor yang bayar ya, Bos? Gak bisa begitu, Ram Di mana-mana direktur tuh gak ada yang pakai asisten Itu sistem baru yang sejak lama gue terapkan Seperti waktu gue sama Jay Waktu itu kan gaji lu Jay yang bayar Nah, itu kesalahan, Jay Dan gue tidak mau mengulang kesalahan itu Oke, nanti gue pikirin Ram Nah, begitu kan gampang Terus acara pengangkatannya kapan, Bos? Besok Dan mulai besok Lo harus sudah siap jadi direktur di perusahaan ini Oke? Fasilitas mobilan berumah? Gimana, Bos? Untuk lu tidak ada fasilitas mobil dari rumah Kan Ardo sudah punya mobil sendiri dan lu masih tinggal sama orang tua, kan? Eh, gak bisa begitu, Hans Waktunya kok dapat mobil Dia juga masih tinggal sama orang tuanya Masa sekarang gue lo bedain Karena dulu orang mampu, Ram Eh, gak ada urusan dengan orang mampu Pokoknya gue minta fasilitas mobil Mercy Kalau rumah oke lah Karena siapannya terlalu mahal Ya sudah Nanti disiapkan mobil berikut supirnya Eh, tapi jangan mobil bekas, Jai, Ron Kebanyakan kemauan, Ram Ini aturan perusahaan, bukan kemauan gue Betul gak, Ron? Iya, gampang lah itu, Ram Oke, kalau gitu sekarang gue pergi dulu Gue mau cari asisten Ingat, Ram, jangan perempuan Ya, tergantung dapatnya Kalau gue dapat perempuan Saya perempuan gue jadi asisten Kita harus hati-hati Dia bisa ngeles kalau terjadi sesuatu pada perusahaan kita Ah, lu kayak detektif Curiga aja sama orang Assalamualaikum Waalaikumsalam Salah Eh, Bang Wahab Silahkan duduk, Bang Makasih, Nak Mau minum apa, Bang? Gak usah, Nak Saya gak lama-lama kok Ada apa, Bang? Mau bahas soal hubungan saya dengan Mat Sani lagi, ya? Iya, Nak Kebetulan kok, Bang Saya juga memang kepengen ketemu sama dia Kapan, Nak? Gimana kalau besok? Baik deh, nanti saya sampein sama Mat Sani Soal Ram Rani, bagaimana, Nak? Insya Allah, sekalian besok dibicarakan ya, Bang Baik deh, kalau gitu Saya berang dulu Soalnya saya mau kasih tau Mat Sani Terima kasih, Nak Sama-sama ya, Bang Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Siapa ya? Eh, Nak Ramai Apa kabar? Baik, Bu Kok penakaman ini jarang datang? Sibuk ya? Iya, Bu Ada apa, Nak Ram? Gak ada apa-apa, Bu Jai sama Ella kemana, Bu? Jai sama Ella lagi pergi Ella pergi sama siapa? Ella pergi dengan Herman Kalau Jai sedang cari kerjaan Ram Atau mungkin lagi ngurus kios tanemannya Kamu sudah tau kan Kalau Jai sudah mengundurkan diri Dari perusahaannya Rony Kamu juga kan, Ram? Ibu ngerti kok Kalau kalian berdua itu sahabat setia Iya, Bu Mudah-mudahan Kalian berdua dalam waktu dekat Cepat dapat pekerjaan lagi ya Jalan, Bu Kalau gitu Saya pulang dulu, Ibu Besok saya ke sini lagi Loh Gak nunggu Jai, Nak Ramah? Enggak Kirim salam aja, Bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ramah-ramah Terkadang kamu tuh suka aneh Halo Lo mau denger berita yang bagus gak, Mat? Berita yang bagus apaan? Besok pagi Enti ditunggu sama Rohana di rumahnya Ada yang mau diomongin sama Enti Ah, yang bener lo Kira-kira dia mau ngomong apa itu? Apa lagi Kalau bukan masalah rujukan Enti Gimana sih? Udah pokoknya Besok kita ke sana Tapi pagi ya Entar anak ke sana Tapi bener nih kan Menerujukan nih Bukan penolakan kan? Bawe lo Udah dibilang masalah rujukan lo Nanya lagi Udah deh Gue lagi sibuk nih Assalamualaikum Ini gue ngipip Apa beneran ya? Sakit Arti beneran ya? Kawin Yes Kawin Kawin Papinya Roni Minta gue gantiin lo Jadi direktur perusahaan Gimana aja? Bagus Ambil aja Emang mau lo seperti itu kan dari dulu Lo marah gak aja? Kenapa gue mesti marah? Jadi bener nih Lo gak marah? Apa urusannya sama gue? Emang itu perusahaan gue? Oke Sekarang Gue mau nawarin lo jasa baik Gue harap Lo gak nolak Bisa baik Bisa baik ke apa? Ah Gimana Kalau sekarang Lo jadi asisten gue Apa lo bilang? Jadi asisten lo? Eh Jangan ngaco lo Ganti yang Jay Kemarin-marin kan gue jadi asisten lo Nah sekarang Lo jadi asisten gue Eh Perlu lo ketahui ya Gue gak bakal mau jadi asisten lo Sampai kapanpun juga Pokoknya lo bebas Lo gak usah ke kantor Lo mau kemana aja Lo tetep terima gaji Dan pokoknya Kita tetep sama-sama Enggak Gue gak mau sama-sama lo lagi Coba Waduh Pertama jam 10 nih Iya bos Ini sebentar lagi sampai nih Oke Thank you Gimana Jay? Udah Sama lo pergi Oke Eh Oh iya Jay Kalau nanti Gue dapat mobil dari kantor Lo boleh pakai mobil gue Kalau lo mau Gak perlu Udah kalau gak mau Terus sama Satu lagi Kirim salam buatnya lah Assalamualaikum Waalaikumsalam Bo Gak usah dibuatin kopi Ramanya gue udah pergi Loh Kenapa? Kalian ribut lagi? Gak ribut bu Cuma selisih pendapat aja Masalah apa lagi sih? Masalah kantor Masalah kantor siapa? Sekarang Rama gantiin posisi Udin di kantor bu Oh iya? Iya bu Alhamdulillah Biarlah posisi kamu digantikan Sama Rama Kan bukan orang lain Ya kan siapa Gus? Iya bu Udin pergi dulu ya bu Kamu ada rencana apa hari ini? Oh ke kios bu Ya wis Hati-hati ya Cah bagus Iya bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Sama ini surat pengangkatan anda Selamat ya Semoga sukses Selamat pak Sukses Enaknya Kalau paking landang hijau-hijau Duh Sampai lah gue gak tanah dandan Masuk ah Selamat datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh, ada perlu apa ya pak Eh, si itu siapa ya? Loh, si itu yang siapa? Ya, jempol ngeral sama gue Eh, gue ini Mat Sani, Bapaknya Jai Oh, Mas Mat Sani? Susi, sepupunya kardiman Mau ketemu sama siapa ya mas? Rokwanda, adik Ada, ada Sebentar ya mas, saya panggilkan Sebentar ya Eh, mana? Lakan duduk Eh, sudah, gak usah pindah-pindah Ngapain sih deket-deket? Maksudnya, kalau deket menjadi belas ngomongnya Wah, alasan aja Eh, sudah, gak usah pindah lagi Aku pengen deket dulu Eh Sudah, sekarang gak usah pindah lagi Ini deh, ya Oke, kita mulai ngomong deh Bibir lu merah bener ya Saya cuma mau tanya sama situ Apa betul situ tuh nyuruh Ella Cepat kawin sama si Rama? Benar Emang kenapa? Nana gak setuju? Saya tuh bukannya gak setuju Ella dengan si Rama Cuma cara situ yang bikin saya jadi gak setuju Gak setuju kenapa? Jangan memaksakan kehendak situ dong pada orang lain Itu namanya pemaksaan Nah, ini salahnya nih nak Abang gak maksa Abang cuma mengharap supaya Ella itu bisa kawin sama Ramdani Lagi gak salah kan? Pilihan abang Nah, kalau Ella bisa kawin sama Ramdani Daripada sama Herman Pantes orang gak mau turun kau punya jabatan Enak banget, empuk Loh, apa sih Ella mau sama Rama? Ya, abang rasa sih mau Kalau Nana apa yang mana? Setuju kan? Saya gak tahu Sudah ya, pembicaraan pagi ini Saya tuh banyak pekerjaan rumah yang harus saya kerjakan Aduh, entah lu dong nak Masih kangen Kan kita mau ngomongin soro juga Nih, biar Nana tahu nih Ini Abang udah catat di daftar nama-nama yang bakal kita undang Di antaranya nih ya Kalau staf-staf pemerintah nih Gubernur Wali kota, camat, lurah Sampai segala RTRW nih Nah, kalau pemusik marah karma Abang udah undang Dia mau abang paksa nih supaya nyanyi Enak kan? Siapa yang bilang mau bicarakan rujukan? Dan lagi pula Siapa bilang Saya ini mau rujuk sama si Tung Wahab yang ngomong begitu Kalau gitu Bahas aja sama si Wahab Aduh, nanya yang bercanda dong Siapa yang bercanda? Saya ini serius Sudah ah, saya mau masuk Oh, baik kalau begitu Eh, asal tahu ya Jangan harap si Udin sama si Ella bisa kawin Titi Si Tung bagi orang tua Tidak bisa berbuat seperti itu Oh, bisa aja Asal kau mau Bawa berapa aja Terserah Kalau situ mau berbuat seperti itu Keras amat jahat lu, nak Masa ada bisa dipaskan ini, Pak JT Assalamualaikum 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 Halo, kan Silahkan Silahkan Lo udah ketemu, J Udah Aduh, gue jadi sebab salah nih Di satu sisi Gue harus menurutin Kemahuan papi gue Tapi di sisi lain J kan sahabat gue Gue gak bisa komentar apa-apa, Ron Sepertinya kita tidak perlu Membahas semua itu lagi, Ron Terus sekarang semua sudah terjadi Yang harus kita bicarakan sekarang Mengenai proyek pembangunan rumah sakit Yang dalam waktu dekat ini Harus segera dilaksanakan Oke, lo udah tau proyeksi keksplonya kan, Nam? Sudah Dan gak ada masalah buat gue Oke Gue gusur aja Buat apa sih Kalau ngomelain cuma satu kios Tapi Jai sahabat kita Ram Pikir dong Gak ada yang perlu dipikirin lagi Udah jelas tanah itu mau dipakai sama yang punya Ya udah kasih dah aja Repot amat sih lo, Hans Tapi kalau masih bisa kita nego dengan papinya Roni Kan jadi lebih baik Apalagi yang harus dinego Ini masalahnya persahabatan Lo tau kan? Untuk masalah ini Gak ada hubungannya dengan persahabatan Apa maksud, Ram? Iya dong Udah jelas-jelas Kalau tanah itu milik papinya Roni Yaudah Kita ikutin aja kemauan yang punya itu tanah Apalagi sekarang gue diangkat Jadi direktur di perusahaannya Memang Tapi apa gak sebaiknya kita runingkan dulu, Ram? Berunding dengan siapa lagi? Ya dengan papinya Roni Mungkin lo bisa nego Karena lo sekarang lagi dipercaya, Ram Iya, Ram Demi Jay lah Oke Kapan? Sekarang Jangan sekarang, Hans Gue minta waktu dulu Oke Oh iya Mumpung gue ingat Bagaimana dengan fasilitas kendaraan gue, Ron? Tenang aja Sejak kemarin Jay sudah mulai mobilnya Jangan mulai besok Lo udah bisa pakai mobil berikut sopirnya Oke? Mengenai gajiannya gimana, Ron? Tenang aja Untuk masalah yang satu itu Gue yang tentukan Ya Setuju Assalamualaikum Hasilnya gimana? Hasilnya dia kagak setuju Kalau si Ella, kami masih lama Jadi, Rohana maunya apa? Maunya Rohana, biar aja si Ella tuh milih calon lakinya siapa yang mau Gak bisa begitu, Mat Lu mesti arahin anak lu Supaya dia dapat laki-laki yang baik Kok lu ngajarin gue? Eh, jangan ngajarin gue, lu udah tau Sekarang minatnya deh, bagaimana urusan gue? Hah? Ya gimana? Pokoknya gue gak tau Besok lu dateng, Rohana Lu bujuk dia supaya mau Caranya ngebujuknya gimana? Ya, pakai nanya cara bujuknya gimana Lu takut-takutin dia Lalu bilang lu khawatir Kalau dia tuh jadi nanti jadi prabentua Lalu nalak jodoh Begitu bilang Cuman begitu doang? Ya lu tambahin umumunya apa, Ke Eh, kalau perlu lu pulang-pulang nangis Nah, yang penting kan bimaknya caranya supaya dia mau Iya deh, Mat Ngerti lu? Iya Gue bilang ya? Iya deh Assalamualaikum Tunggu salah Jangan kagak, tuh Pulang-pulang nangis, lu Iya Repot juga Bang Jay sudah pulang, Sayu Belum, Bu Eh, Bang mau minum teh? Gak usah, Sus Terima kasih Loh, si Kardiman sama Injela belum pada pulang juga Oh, belum, Mbak Aku juga lagi nunggu mereka Memangnya ada apa, Sus? Hmm Ada yang mau dibicarakan, Mbak Sama Mas Kardiman Ibu, kenapa? Sakit Enggak Ibu gak sakit kok Ibu cuma lagi bingung aja Bingung Bang Jay gak kerja lagi Iya, Bu Kalau soal abang kamu Ibu gak terlalu bingung Tapi Ibu bingung itu adalah permintaan Bapak kamu Permintaan? Permintaan apa? Permintaan supaya kamu tuh menikah dengan Rama Dan permintaan satu lagi Rujuknya itu sekaligus dengan ultimatum Ultimatum? Iya, Lak Bapak kamu itu gak akan pernah isinkan kamu tuh kawin dengan siapapun juga Sampai Ibu tuh nerima dia kembali Eh, Bapak kok kayak gitu sih, Bu? Ya, itulah Bapak kamu, Lak Siapa itu, Lak? Gak tau, Bu Siapa sih, Lak? Sampai jumpa